Anda masih menyaksikan sebutar Mas Barling Cakep. Pemirsa Kejari Banyumas ingatkan siswa dan siswi serta pendidik untuk tidak melakukan tindakan bullying atau perundungan terutama di lingkungan sekolah. Hal itu dilakukan Kejari Banyumas bersama Kasi Intel, Aryo Wibowo SHMH dalam sosialisasi dan penyeluhan tentang hukum dalam jaksa masuk sekolah. Luhkum jaksa masuk sekolah diikuti oleh 70 siswa-siswi dari kelas 1 hingga 3 dan guru sebanyak 24 orang. Menurut Aryo Wibowo, bullying di sekolah dapat berdampak sangat serius baik secara hukum maupun psikologis. Dalam jaksa masuk sekolah yang nampak santai tapi serius tersebut, pertanyaan terkait bullying dan lainnya juga dilemparkan siswa-siswi. Beberapa siswa juga aktif menanyakan beberapa pertanyaan, mulai dari usia berapa anak yang tersandung hukum bisa terkena pidana, tuduhan mencuri atau tindakan tidak terpuji lainnya. Bahkan ada yang bertanya tentang bagaimana proses menjadi jaksa. Semua tindakan yang melanggar hukum terutama bullying akan ada pidanaannya. Makanya anak-anak dihimbau untuk selalu berbuat hal yang positif. Muhammad Bayhaki bertanya pada jaksa apakah hukuman bagi anak laki-laki atau perempuan sama. Undang-undang menyebutkan tidak ada perbedaan pelaku, kejahatan baik laki-laki maupun perempuan. Pertanyaan lain tentang bagaimana bila korban telah memaafkan pelaku apakah tidak dihukum. Bahwa kejahatan selama ini mengenalkan program restoratif justice jadi dapat dilisaikan dengan musyawarah. Dari Banyumas, Pernoto, Banyumas TV melaporkan. Banyumas, Pernah, 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 Pernah.